Dan tidak ada satupun yang bisa menghancurkan, meruntuhkan ilmu sebagaimana riyak. Faktor-faktor yang sangat berbahaya dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah riyak maka iltazim, berkomitmenlah, bersungguh-sungguhlah dalam mengikhlaskan, mensucikan, membersihkan hati antum dari semua noda-noda bandel yang mengganggu keikhlasan hati. Di antara contoh, noda yang dapat merusak kualitas menuntut ilmu. Hukbul zuhur, senang ingin tampil. Ini loh anak, ikhwah tolong lihat anak, ikhwah. Anak rajin di majlis ilmu. Hukbul zuhur, senang ingin menampakkan diri. Wat tafawuk ala al-aqran. Oh, anak, Afon, saya lebih sedikit, akademisnya lebih tinggi dibanding Fulan. Ini tafawuk ala al-aqran. Ingin menampakkan diri bahwa dia di atas teman-temannya. Nah ini hati-hati. Terkadang kita bercanda dengan hal tersebut, tapi tanpa disadari bisa menjadi noda yang mengganggu dan merusak kualitas menuntut ilmu. Waja'alahusullaman li'agradin wa'arad. Kemudian menjadikannya sebagai batu loncatan dalam rangka menghasilkan keuntungan-keuntungan duniawi. Menjadikan menuntut ilmu itu tangga atau bantu loncatan agar menghasilkan dan mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Minjahin dari jabatan. Menuntut ilmu agar mendapatkan jabatan. Aumalin atau harta. Atau ta'wimin atau pengagungan di sisi manusia. Jadi orang-orang ini melihat dia, luar biasa istimewa. Jika hal-hal yang telah kita sebutkan tadi merasuk, bahkan terpatri di jiwa dan hati antung, maka sungguh akan hilang keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu akan hilang.